Hei yo, Ufal disini Kali ini aku mau membahas soal lisensi Windows Mungkin teman-teman sudah tau ya Nggak mungkin juga sih Mesti udah tau Windows adalah salah satu sistem operasi Yang digunakan oleh mayoritas pengguna PC di seluruh dunia Tentunya cara agar dapat menggunakan suatu software berbayar secara legal Adalah dengan membeli lisensinya Kalian mungkin pernah pakai bajakan kan Atau mungkin ada yang udah beli lisensi Windows secara legal, secara resmi Nah sekarang aku mau membahas soal lisensi tersebut tadi Cuman kadang-kadang kita itu bingung Di pasaran, di marketplace itu kadang-kadang ketemu yang namanya lisensi retail dan OM Nah sekarang kita mau membahas perbedaan antara keduanya Dan mana yang harus kita pilih OM sendiri adalah singkatan dari Original Equipment Manufacturer Dan istilah ini biasanya dikaitkan dengan perusahaan yang memproduksi PC tersebut Entah itu desktop, laptop, atau server yang dijual ke publik secara langsung Melalui pasar retail Biasanya sudah dibundle dengan OS tertentu Karena sudah dibundle dengan Windows Maka pengguna dapat langsung menggunakan komputernya secara langsung tanpa perlu konfix sana sini Langsung bisa pakai Microsoft sendiri memang niat sebenarnya untuk menjual lisensi OM Hanya kepada manufaktur yang merakit PC saja Sehingga mayoritas versi OM tersedia di PC yang sudah pra-install Tapi sekarang kita bisa membeli kode lisensi OM di marketplace seperti eBay, Amazon, Lisengo, bahkan Bukalapad, Tokopedia, dan lain-lain sebagainya Biasanya yang membeli lisensi OM seperti ini adalah orang yang merakit PC sendiri Entah itu untuk casual usage atau gaming usage Atau orang yang memiliki perangkat yang belum memiliki OS sama sekali untuk dipasang Windows Mungkin kalau orang awam bakal beli salinan Windows dalam bentuk box dari toko komputer Ya itu sudah cerita lama sih Mungkin beberapa tahun lalu masih ada orang yang beli OS dalam bentuk box dari toko komputer fisik lah Untuk itu jenisnya namanya lisensi retail Tapi selain dari salinan fisik Lisensi ini juga dapat diunduh secara online dan kemudian dibeli lisensinya juga secara online Nah untuk harga resmi dari Microsoft Untuk lisensi retail Windows 10 Home berkisar Rp 2 juta Sedangkan untuk yang Pro Rp 3 juta Namun bila menilik ke situs e-buyer dan Amazon hanya sekitar Rp 1,7 juta saja Untuk lisensi retail Namun lihat ke lisensi OM Windows 10 Home di lisensi Go hanya sekitar Rp 400.000 Rp 500.000 untuk yang Pro Memang jauh sekali selisihnya Nah sekarang apa bedanya Kalau secara kesat mata OM dan retail itu tidak ada bedanya Dari sisi fitur atau program yang dibundle di dalam OS tersebut Emang tidak beda jauh Namun yang membedakan adalah dukungan teknis dan fleksibilitas penggunaan lisensi Kalau kita membeli salinan OM Berarti kamu lah yang dianggap sebagai manufaktur dari PCmu Karena kamu yang install OSmu sendiri dan kamu yang masang lisensi untuk OSmu sendiri Jadi kamu lah yang membuat PCmu sendiri Kalau kamu mengalami masalah misalnya ketidak kompatibelnya hardware Atau masalah saat aktifasi Mengontak Microsoft tidak akan ada hasil Karena Microsoft tentu akan menyarankan untuk mengontak manufaktur yang merakit PCmu Tentu kamu sendiri Kemudian dalam penggunaan lisensi juga ada perbedaan Kamu bisa menggunakan lisensi retail berkali-kali Dan lebih dari satu PC Tetapi jelas tidak ada waktu bersamaan Untuk lisensi OM akan ribet bila kejadian tersebut terjadi Mau install Windows di mesin yang lain Tidak dapat diaktifasi dengan lisensi yang telah kamu gunakan di PC Yang sudah kamu aktifasi dengan lisensi tersebut Ibaratnya sih lisensinya cuma sekali pakai Kalau kamu mau mengubah hardware-nya Kamu mau ganti motherboard lah Atau apalah Itu ya emang cuma mau ganti motherboard Tidak bakal bisa diaktifasi dengan lisensi yang sama Karena lisensi tersebut sudah terkait Tertaut dengan hardware yang berada di PCmu Kamu tidak bisa menggunakannya kembali Sekalipun hanya motherboard yang diganti Tidak bisa digunakan kembali Sekarang poin pentingnya adalah Bolehkah pakai lisensi OM Mana yang lebih worth pakai lisensi OM atau yang retail Sebenarnya kalau kamu berani ambil resiko Kamu pilih lisensi OM tidak masalah Banyak kok yang menawarkannya di Amazon, eBay, di Zenku Well asal tahu dan paham konsekuensi aja sih Kalau masih mau beli lisensi OM Karena satu-satunya technical support untukmu Ya kamu sendiri kalau kamu beli OM Kalau kamu misalnya gaptekan Maaf dulu Kalau misalnya kamu gaptekan Tidak paham ini itu Silahkan ambil retail Ya emang sih harganya emang mahal 2 juta untuk home 3 juta untuk pro Tapi ya gimana lagi kan Sudah ada jaminan loh Technical support resmi dari Microsoft Jadi mungkin itu sekian aja Untuk bahasan video kali ini Ya Begitulah cukup sekian Jangan lupa like, subscribe Comment terserah karmu Yang penting follow twitterku Follow IGku Linknya tak taruh di deskripsi Untuk selanjutnya Bye Bye